Selanjutnya, saudara tim investigasi PONPES Al-Zaitun yang dibentuk Pemprov Jawa Barat memanggil Panji Gumilang untuk mengklarifikasi polemik soal Pondok Pesantren Al-Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang, tiba di gedung sate pada Jumat sore. Panji kemudian dibawa ke ruangan untuk bertemu dengan tim investigasi. Panji Gumilang dimintai klarifikasi soal polemik yang terjadi di PONPES Al-Zaitun, Indramayu. Proses klarifikasi Panji Gumilang dengan Pemprov dan MUI Jawa Barat berlangsung secara tertutup. Proses klarifikasi Panji Gumilang, saudara, berlangsung selama dua jam. Usai melakukan klarifikasi bersama Pemprov Jawa Barat, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Indramayu, Panji Gumilang, enggan berkata apapun. Panji hanya mengacungkan jempolnya. Pada pertemuan ini, rupanya Panji Gumilang tidak bersedia menemui tim dari MUI Pusat. Panji Gumilang meminta waktu lagi untuk mempersiapkan jawaban. Sampai sekarang tidak ada pertemuan untuk Tabayun. Dan hari ini kami datang dari Jakarta, juga ditolak. Tapi kami masih berupaya dengan mengirimkan empat pertanyaan penting yang kami titipkan ke tim investigasi agar Panji Gumilang menjawab. Pertanyaan itu kami rumuskan berdasarkan fakta di lapangan, statement-statement yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Sekali lagi kami sangat kecewa. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang hari ini dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Baris Krim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Jadi hari ini kami datang ke Baris Krim untuk menyampaikan laporan polisi karena kami tidak mau ini terus-terusan jadi polemik di media sosial. Dan kondisi sekarang itu sudah mulai meresahkan masyarakat. Banyak demo yang muncul, banyak perdebatan. Nah ini akan berpotensi memecah belah bangsa. Sebelumnya saudara ujuk rasa di Pondok Pesantren Al-Zaitun kemarin berujung ricuh. Masa salin dorong dengan polisi di depan Pondok Pesantren. Di tengah aksi demo ini pimpinan Pompes Al-Zaitun Panji Gumilang sempat menemui pendukungnya di depan Pondok Pesantren. 1.200 personel polisi dari Polres Indramayu dan Polda Jawa Barat dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa.